Kedeleh maut jilid 45 tamat. Budak kurang berhati-hati, kau sudah keracunan tanya Dewi Inun terkejut. Nenek Pratabumi menggetarkan bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu, namun tak sepatah katapun yang mampu diucapkan, tiba-tiba badannya menjadi lemas dan robohlah di dalam keadaan tak sadarkan diri. Tak terlukiskan rasa gusar Dewi Inun menghadapi kenyataan tersebut, sambil menggertak gigi ia segera berpaling ke arah Nenek Penunjang Langit sambil menegur, bagaimana dengan kau berubah hebat paras muka Nenek Penunjang Langit namun sambil berusaha menahan diri sahutnya, budak pun sudah terkena sari racun tersebut namun masih bisa mempertahankan diri sambil tertawa terkekeh-kekeh. Gou Chun Ki segera menyela, padahal bukan bubuk racun yang ku pergunakan melainkan dupa pemabukan Hun Hiang dari Hoa sampai kami, bubuk tersebut hanya menyebabkan orang jatuh pingsan namun tidak sampai merenggut jiwanya, HMM, beginikah kera kerja seorang ketua partai? Apakah kau tidak merasa malu bentak Dewi Inun penuh hamarah? Gou Chun Ki tertawa tenang, katanya, segala tindakan yang dilakukan orang kebanyakan tergantung pada siapa yang dihadapi untuk menghadapi manusia semacam kalian, aku rasa tindakan seperti ini sudah terhitung cukup bagus, Kemudian sambil menatap wajah Dewi Inun dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu, ia berseru lagi, seandainya kami tak berhasil membongkar siasat busuk kalian itu dan memasuki selat pek-hangsia, entah bagaimanakah akibat yang bakal kami hadapi? Coba kau berpikir sendiri apakah perbuatan kalian itu tidak terlalu keji, buas dan memalukan Dewi Inun benar-benar amat gusar, dengan cepat dia mengayunkan tangannya ke atas, sebatang panah api segera meluncur ke atas udara dengan menimbulkan suara desingan yang keras dan memekakkan telinga, Suara itu berkumandang hingga berapa li jauhnya sambil tertawa dingin, Go Chun Ki segera mengejek, berapa orang sih yang kau bawa Dewi Inun tertawa seram? Heeh, 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 terus terang saja aku bilang, kami hanya berjumlah 24 orang tapi bila dikurangi dengan orang yang telah kalian celakai secara licik, orang yang masih bisa dimanfaatkan hanya 20-an, Go Chun Ki kembali tertawa Suara panah tersebut bukan hanya mengundang kehadiran orang-orangmu saja, segenap jago persilatan yang telah tiba di sini pasti berbondong-bondong akan meluruk kemari, bila kalian ingin menggunakan kekuatan seminim itu untuk menghadapi jago-jago pilihan dari dunia persilatan, aku rasa siapa bakal kalah sudah tertera jelas di depan mata, kalau memang begitu kita buktikan saja nanti bentak Dewi Inun dengan penuh hamarah Dengan cepat ia bergerak maju ke muka, sepasang lengannya secara beruntun menghajar dadan Go Chun Ki Agaknya Go Chun Ki sendiri pun cukup mengetahui kelihayaan Dewi Inun, dia tak berani merayal, cepat-cepat tubuhnya menyingkir ke samping untuk menghindarkan diri, sementara dua pukulan yang dilontarkan persis menyerempet sisi tenaga pukulan dari Dewi Inun Tindakannya itu sudah tentu bukan suatu pertarungan adu kekerasan, tapi dengan meminjam adu kekerasan, tapi dengan meminjam tenaga benturan dari kedua gulung kekuatan tersebut Go Chun Ki berjumpalitan ke tengah udara membentuk gerakan satu lingkaran busur kemudian ujung bajunya dikebaskan ke depan kembali dua gulung kabut putih menyembur ke wajah Dewi Inun Hehehe, titik hanya mengandalkan kepandayan semacam itu pun kau ingin bermain gila dengan ku jengek Dewi Inun sambil tertawa seram sekalipun berkata demikian, tohta urung badannya mundur sejauh berapa kaki untuk menghindarkan diri dari serangan kabut putih tersebut Begitu melayang turun ke atas tanah Go Chun Ki segera menjengek sambil tertawa dingin Sekalipun ilmu silatmu cukup hebat, namun bila terendus bau depaan Hun Hiangka sama saja akan roboh tak sadarkan diri Dewi Inun hanya tertawa dingin tanpa berbicara Sebaliknya si pelajar Rudin, Bui Lo Jin serta Hian Im Tot yang menjadi kagum sekali atas kecerdikan Go Chun Ki Walaupun kepandayan silat yang dimiliki gadis itu biasa-biasa saja namun dengan mengandalkan kecerdikannya biarpun harus menghadapi musuh tangguh macam Dewi Inun ternyata posisinya masih tetap di atas angin Tapi pada saat itu pula situasi dalam Arna telah terjadi perubahan besar Tampak tiga sosok bayangan hitam mendadak meluncur datang dengan kecepatan tinggi, sekalipun saat itu masih terang-benderang namun kehadiran ketiga orang tersebut ternyata tidak diketahui oleh siapapun Tampak ketiga orang itu mengenakan baju kuning dengan kain kuning menutupi wajahnya sebuah senjata panji kupu-kupu terselit di pinggang masing-masing sekalipun tidak nampak raut wajahnya namun bisa diketahui bahwa ketiga orang tersebut adalah kakek berusia 70 tahunan ke atas Dewi Inun segera berpaling ke arah nenek penunjang langit yang baru selesai bersemedi, tegurnya, bagaimana rasamu sekarang aku sudah merasa agak baikan jawab nenek penunjang langit cepat Dewi Inun menjadi gembira segera serunya, kau tak usah mencampuri urusan di sini cepat rawat lu kamu itu budak turut perintah ia segera berjongkok di sisi nenek perata bumi yang tidak bergerak lagi Dalam pada itu para jagot telah mengalihkan perhatiannya mengawasi ketiga orang kakek berkerudung itu, mereka membungkam dalam seribu bahasa sambil tertawa angkuh Dewi Inun segera berkata, perlukah ku perkenalkan orang-orang ini kepada kalian semua? Tidak sedikit anak buah yang dibawa ayahku ketika meninggalkan markas besar kami di Hei Simsan di antaranya terdapat empat tiang lo, dua belas pengawal pribadi Sambil menunding ke arah tiga manusia berkerudung itu lanjutnya, tapi ketiga orang ini adalah tiga rasul langit yang menjadi andalan partai kupu-kupu Mereka adalah jago kelas wahid dari partai kami, begitu sayangnya ayahku kepada mereka, maka ia menyerahkan ketiga orang andalannya ini kepadaku Bui Lojin mendengus dingin, tukasnya, biarpun partai kupu-kupu mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki pun tak nanti umat perselatan akan menyerah dengan begitu saja Pertarungan ini adalah pertarungan untuk melenyapkan kaum sesat dari muka bumi, Hei Tua Bangka Bui Bentak Dewi Inun Gusar Sekalipun kau berderet dalam urutan nama tiga manusia aneh namun dalam pandanganku tak lebih cuma kaum berandal inusan Apalagi ilmu silatmu tak mampu menahan sebuah gempuranku, sebagai panglima perang yang pernah keok di tanganku, disini masih belum ada tempat bagimu untuk turut berbicara Merah jengah selembar wajah Bui Lojin dibuatnya, dengan penuh hamarah segera bentaknya, perempuan siluman, sombong benarkau Dewi Inun mendengus dingin percuma Kalau kita hanya bersilat hidah belaka, sebentar lagi kalian akan menyaksikan pertunjukan yang menarik sambil berpaling segera bentaknya Tiga orang Tian Chun, dengarkan baik-baik Orang ini adalah pemimpin dunia perselatan dewasa ini dan saat inilah waktu yang tepat bagi kalian untuk mencoba kemampuan yang dimiliki Baik dibunuh atau ditangkap hidup-hidup kalian bereskan orang-orang itu Nona tak usah khawatir, hamba sekalian tak akan mengecewakan hati musahut ketiga orang kakek itu serentak Bagus sekali Dewi Inun tertawa bangga Kalian boleh segera turun tangan dengan cepat dia bergerak mundur dari situ setelah memberi hormat Ketiga orang Tian Chun dari partai kupu-kupu itu segera bergerak maju ke depan dan mengetung Hian Imtot Yang, Bui Lojin serta si pelajar Rudin Ho Heng Sebaliknya Ngo Chun Ki justru disisikan ke tempat lain Dewi Inun segera menjengek sambil tertawa dingin Budha Ngo, kau jangan keburu bangga Tak seorang pun di antara rekan-rekan sekalian yang sanggup menghadapi seluruh jurus serangan dari tiga orang Tian Chun kami Bila mereka telah keok nanti maka aku baru akan meringkusmu secara pelan-pelan Pokoknya aku tak akan membiarkan kau mampus dengan begitu saja Walaupun di luarnya Ngo Chun Ki masih tertawa dingin dengan wajah tenang Padahal dalam hati kecilnya ia sudah merasa tegang sekali Dalam waktu singkat Bui Lojin, Hian Imtot Yang dan si pelajar Rudin Ho Heng masing-masing telah mendapatkan seorang lawan Sementara ketiga orang Tian Chun dari partai kupu-kupu pun telah meloloskan senjata panji kupu-kupu dari pinggangnya Dalam waktu singkat bayangan kupu-kupu telah menyelimuti seluruh hangkasa Di tengah neruang angin kencang yang terlihat di depan mati cuma tiga gulung bayangan putih saja Mendadak Terdengar jeritan ngeri bergema memecah keheningan Lalu tampak bayangan putih memisahkan diri Gou Chun Ki terkejut sekali Ia menjumpai paras mukah Hian Imtot yang pucat bagaikan mayat Darah segar telah bercucuran dari atas bahunya Untung saja manusia berkerudung itu tidak melanjutkan kembali serangannya Menyusul kemudian terdengar dua kali dengusan tertahan Secara beruntun Bu Ilojin serta pelajar Rudin Ho Heng pun menderita luka Bu Ilojin menderita luka di bagian dada Tangan kanannya dipakai untuk menutupi lukanya itu Kelihatan sudah basah oleh darah yang meleleh keluar melalui celah-celah jari tangannya Sedang si pelajar Rudin terluka di bagian pahanya Ia sudah tak mampu berdiri lagi Padahal pertarungan belum lagi mencapai 10 gebrakan Namun tiga orang jago persilatan ini sudah terluka secara beruntun Dan tak mampu melanjutkan serangan lagi Semenara itu tiga orang Tian Chun dari Partai Kupu Kupu telah membalikan badan memberi hormat kepada Dewi Inun Sambil berkata Silahkan si Ancu memberi petunjuk Apakah perlu kita cabut nyawa mereka semua Sambil tertawa Dewi Inun mengulapkan tangannya Ia berkata Mereka sudah menjadi burung di dalam sangkar Tunggu saja sejenak lagi ketiga orang Tian Chun itu segera mengiakan Dan masing-masing mundur tiga langkah ke belakang Gou Chun Ki merasakan hatinya amat sakit Bagaikan diiris-iris pisau tajam Berada dalam keadaan seperti ini Biarpun dia memiliki kepandayan yang lebih hebat pun Rasanya tak mungkin bisa dipergunakan lagi Maka setelah menghela nafas panjang Katanya, perempuan siluman Inun Kau yang menang Dewi Inun tertawa terkekeh-kekeh Padahal persoalan ini sudah berada dalam dugaan Tiada sesuatu yang aneh Aku ingin bertanya kepadamu sekarang Kau hendak menyerahkan diri untuk dibelenggu Ataukah kami kirim orang untuk membekukmu Gou Chun Ki segera mendengus dingin Aku adalah ketua Hoa Sampai Bila tak bisa menggungguli musuh tangguh Maka bagianku hanya mati Kalau suruh menyerahkan diri untuk dibelenggu Haha MMM Tak nanti akanku lakukan bagus Kau memang sangat pemberani Kata Dewi Inun sambil berpaling kearahian Imtoti yang sekalian Bentaknya dengan suara dalam Apakah kalian merasa takluk? Jawab Builojin dengan suara lantang Bagi kami kalah di tangan musuh yang lebih tangguh adalah suatu hal yang lumar Bisa mati pun kami mati dengan meram Kalau dihitung takluk HMM Jangan harap haaah Haaah Kalau begitu habisilah nyawa kalian sendiri Aku bersedia menghadiahkan kematian yang utuh kepada kalian semua Kembali Builojin tersenyum Tak usah kau katakan Rasanya hanya jalan begitu yang bisa kami tempuh sekarang Cuma-cuma kenapa dengus Dewi Inun sambil menggigit bibir Builojin berkata Ada satu hal tidak kupahami dan sebelum mati inginku ketahui lebih dulu dengan jelas Sebab kalau tidak mungkin bakal mati tak terpejam Dewi Inun tertawa Bisa saja ku beri penjelasan kepadamu agar kau menjadi setan yang mengetahui keadaan sejelasnya Pokoknya asal pertanyaan tersebut dapat ku jawab Kau tak berakal merasa kecewa Nah ajukanlah pertanyaanmu setelah termenung sebentar Dengan suara dalam Builojin berkata Siapakah yang telah menyaru sebagai diriku tempoh hari sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa berdarah di perkampungan HHU Imceng dengan 70 lembar jiwa melayang Dewi Inun segera tertawa terkekeh-kekeh Baiklah sekarang urusan telah berkembang jadi begini Boleh juga ku beritahukan kepadamu Orang yang menyaru sebagai dirimu waktu itu bernama Lyong Hoa Sinkun Kenalkah kau dengan orang itu? Apakah kau Lyong Hoa dari wilayah Bialgumam Builojin? Ha'ah 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 Tanyaanah pengetahuanmu luas sekali Begitu ku sebut segera kau ketahui siapa orangnya Setahu ku Lyong Hoa bukan anggota partai kupu-kupu Ucap Builojin dengan kening berkerut Dewi Inun mengangguk Ye'ah Memang bukan Tapi dia adalah seorang sobat karipayahku Itulah sebabnya ia bersedia membantuku tempoh hari Tapi sekarang ia sudah menjadi kepala pelindung hukum dari partai kupu-kupu kami Sayang KHO Beng tidak mengetahui soal ini Seru Wilojin sambil menggigit bibir Kembali Dewi Inun tertawa terkekeh-kekeh Itu mah tak menjadi soal Bila aku kebetulan lewat di Bukit Cian San Nanti pasti akan kuutus orang untuk bersembahyang di sana dan memberitahukan masalah ini kepadanya Tapi bukankah sebentar lagi kau pun akan sampai ke akhirat? Di sana kau bisa memberitahukan soal ini langsung kepada arwahnya Mendadak Tampak belasan sosok bayangan manusia lagi bergerak mendekat Mereka terdiri dari laki maupun perempuan sambil memberi hormat kepada Dewi Inun serunya Menjumpai Sian Chu sambil tertawa Dewi Inun berkata Rencana kita telah diketahui musuh Rasanya kecuali melakukan pertarungan adu kekerasan Tak usah kita menggunakan otak lagi Belum selesai perkataan itu diutarakan Kembali terlihat ada puluhan sosok bayangan manusia bergerak datang Ternyata mereka adalah kawanan jago persilatan yang dipimpin langsung oleh ketua Sio Lim Pai Fusian Sang Jin Namun situasi yang terbentang di depan Maitu segera membuat para jago jadi tertegun Omi Tohut Fusian Sang Jin segera tampil ke depan dan berkata dengan wajah serius Sayang kedatangan kami terlambat selangkah Cepat atau lambat aku rasa sama saja Sambil tertawa hari ini adalah hari kiamat untuk kalian semua Fusian Sang Jin mengalihkan sorot matanya ke wajah Go Chun Ki Lalu serunya Go Chiang Bun Jin Sambil tertawa getir Go Chun Ki berkata Bila takdir menghendaki demikian mungkin memang saat kaum iblis untuk menguasa jagad Kita hanya pasrah pada nasib Tapi jumlah jagoan dari dunia persilatan puluhan kali lipat lebih banyak Paling tidak kita bisa bertarung sampai titik darah penghabisan tak perlu dicoba lagi Serubui Lo Jin dengan suara parau Satu-satunya jalan saat ini adalah tinggalkan tempat ini secepatnya Pertahankan sisa kekuatan yang ada sambil menunggu kesempatan yang lebih baik di kemudian hari Sambil menghela nafas panjang Go Chun Ki berkata pula Apa yang dikatakan Bu Chiang Pue memang benar Kepandayan silat yang mereka miliki tak mungkin bisa ditandingi oleh ilmu silat perguruan kita semua Bu Chiang Pue sekalian pun sudah menderita kalah tak sampai 10 gebrakan Apalagi saudara sekalian A-A-A-I tak usah dicoba lagi sambil tertawa terbahak-bahak Dewi In-Un segera berseru Asal kalian mengaku kalah dan menyerah Kau anggap aku akal membebaskan mereka dengan begitu saja Lantas apa maumu teriak Bu Lo Jin Dewi In-Un mendengus dingin Saat ini aku tak berakal mencabu ciwamu Sebab KHO Beng telah mampus Maka aku berniat mendapatkan kembali kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh itu dari tanganmu Kemudian sambil berpaling ke arah Fusian Sang Jin Kembali katanya Aku dengar jumlah kawanan jago persilatan yang telah dihimpun mencapai berapa ratus orang Mengapa hanya berapa puluh orang saja yang nampak di sini pelan-pelan Fusian Sang Jin memandang sekejap sekeliling tempat itu Lalu berkata Biarpun jumlah yang hadir saat ini tidak banyak namun mereka adalah tokoh-tokoh pilihan Maka asal kau bisa membunuh berapa puluh orang yang hadir sekarang Sama artinya kau telah membantai seluruh jago yang ada di rimba persilatan tiba Tiba Bu Lo Jin berteriak keras Kalian cepat mundur Apa gunanya mengorbankan diri secara percuma? Namun perkataan tersebut belum sempat memberikan reaksi Dewi In-Un telah menurunkan perintahnya Tiga orang Tian Chun dari partai kupu-kupu itu sudah bergerak menyerang para jago Maka suatu pertarungan sengit pun kembali berkobar Puluhan orang jago pilihan dunia persilatan bertarung melawan tiga orang Tian Chun Dewi In-Un serta belasan orang jago lihai dari partai kupu-kupu Dalam waktu singkat seluruh harna telah diliputi oleh deruan angin pukulan Serta bayangan senjata yang berkilauan Suasananya benar-benar mengerikan Tak lama kemudian Jerit kesakitan pun berkumandang saling susul menyusul Ketua Kunlun Pei Hoa Tian Totiang Tio Bungkuk sekalian Lima enam orang jago persilatan telah menderita luka ringan maupun berat Fuxian Sang Jin merasakan hatinya terkesiap Mungkinkah Tian akan mentakdirkan kaum iblis menguasai jagad Serta melakukan pembantaian secara besar-besaran Begitu pikirannya bercabang Tiba-tiba bahunya terasa sakit Ternyata ia sudah terhajar oleh senjata panji kupu-kupu lawan Hingga separuh badannya menjadi kaku dan lengan kanannya bagaikan lumpuh Di dalam terkejutnya dengan jurus naga kaget palingkan kepala dia Melejit sejauh tujuh delapan langkah dari posisi semula Situasi dalam Arna bertambah gawat Jagolan yang terluka pun saling menyusul Sedangkan yang masih bertahan pun sudah mulai keteteran hebat Di saat yang amat kritis dan berbahaya inilah Tiba-tiba terdengar seorang membentak keras Tahan suaranya keras bagaikan guntur membelah bumi di tengah hari bolong Seluruh hadirin terperanjat dibuatnya dan tanpa sadar mengundurkan diri ke belakang Untuk sesaat lamanya suasana di dalam Arna menjadi hening Pertarungan terhenti untuk sementara waktu dan semua orang berdiri termangung Suatu peristiwa aneh memang telah terjadi dan inilah yang menyebabkan para jago yang sedang bertarung Segera menghentikan pertarungan sambil mundur ke belakang Ternyata suara bentakan yang keras bagaikan guntur itu berasal dari atas langit Tampak seekor burung Raja Wali Raksasa menukik turun dari atas udara Di atas punggung Raja Wali itu duduklah dua orang Seorang adalah kakek berjanggut putih sedang yang lain adalah KHO Beng Di saat Raja Wali tadi berada dua puluh kaki dari atas permukaan tanah KHO Beng segera melompat turun ke bawah dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Suasana tetap hening, para jago pun tidak bersorak gembira Namun Fusian Sangjin, Builojin, Pelajarudin serta Tilo Bungkuk sekalian Diam-diam mengucurkan air matu deengan perasaan syukur Pelan-pelan KHO Beng mengalihkan sorot matanya ke wajah Dewi Inun Paras muka Dewi Inun telah berubah hebat Namun ia mencoba mendengus dingin sambil berseru Orang syik KHO, tak nyana umurmu diberkai panjang HMM Sungguh suatu rencana yang keji Tampaknya kau berniat membantai segenap jago dari dunia perselatan seru KHO Beng sambil menggertak gigi menahan geram Kembali Dewi Inun mendengus dingin HMM Berbicara menurut keadaan sekarang rencanaku tak akan berubah Betul ilmu silatmu peroleh kemajuan pesat Namun kau masih bukan tandingan jago dari partai kupu-kupu kami KHO Beng mencoba memperhatikan sekejap Fusian Sangjin, Builojin, Pelajarudin dan Tilo Bungkuk sekalian Yang terluka kemudian dengan kening berkerutia berpaling ke arah Ngo Chun Ki sambil katanya Mungkin Anda adalah Ketua Hoa Sanpei Bukan sesudah melalui pertarungan yang begitu sengit Rambut Ngo Chun Ki sudah awut-awutan tak rapi Dengan wajah bersemu merah segera sahutnya Siaoli adalah Ngo Chun Ki Sudah lama ku dengar nama besar KHO Saw Hiap Tolong urusi para rekan perselatan dan Ciam Pue yang terluka Sementara persoalan di sini serahkan saja padaku KHO Saw Hiap tak usah cemas Serahkan saja rekan-rekan semua kepadaku Tapi kau yang hadapi mereka harus berhati-hati KHO Beng manggut-manggut Pelan-pelan dia berpaling ke arah Dewi Inun Kemudian bentaknya Biarpun mendiang guru ku Kong Cicu berpesan Agar aku bisa mempertahankan keturunan dari partai kupu-kupu Namun bila mana keadaan sudah terpaksa Aku akan tetap membasmi kalian dari muka bumi Dewi Inun tertawa tergelak KHO Beng, kau terlalu sombong Jangan kau anggap kami tak mampu membekukmu sambil berpaling segera bentaknya Cepat tangkap bajingan ini ketiga orang Tian Chun dari partai kupu-kupu Serin tak mengiakan dan mengurung pemuda itu dari tiga arah Bu Lojin yang menyaksikan peristiwa ini segera berteriak keras Hati-hati KHO Beng Ketiga orang itu tidak gampang dihadapi Ciam Pue tak usah khawatir Jawab KHO Beng lantang Kemudian sambil berpaling ke arah tiga orang Tian Chun itu Bentaknya keras-keras Tunggu sebentar sambil tertawa keras Dewi Inun mengejek KHO Beng, bila kau bersedia minta ampun Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni jiwamu Kau salah paham Seru KHO Beng sambil tertawa dingin Aku hanya ingin mengetahui identitas mereka bertiga lebih dulu Mereka adalah tiga orang Tian Chun dari partai kupu-kupu Jaguan kelas wahid dari partai kami HMM Orang-orang yang bersedia membantu penjahat melakukan kejahatan Tidak boleh dibiarkan hidup terus Sekarang kalian boleh turun tangan sambil berkata Ia segera meloloskan pedangnya Sementara itu, ketiga orang Tian Chun pun telah meloloskan senjata panji kupu-kupu Tampak selapis bayangan kupu-kupu dengan cepat menyelimut di angkasa Dari dua berubah menjadi empat Dan akhirnya terciptalah beribu-ribu ekor kupu-kupu yang mengepung KHO Beng dari empat penjuru Kawanan jago yang mengikuti Jal Nia pertarungan tersebut dari sisi arena menjadi kecut hatinya Setelah melihat keampuhan lawannya Tanpa terasa mereka mengucurkan keringat dingin saking gelisahnya Terutama sekali Bui Lo Jin sekalian yang telah merasakan kelihayan dari ketiga orang Tian Chun tersebut Belum sampai sepuluh gebrakan pun mereka telah menderita kekalahan Apalagi KHO Beng hanya seorang diri sekarang Betapapun pesatnya kemajuan yang dicapai dalam ilmu silatnya Mustahil ia mampu menghadapi tiga musuhnya itu bersama-sama Fuxian Sang Jin pun tak tega mengikuti jalannya pertarungan Ia segera memejamkan matanya rapat-rapat Dalam pada itu KHO Beng yang terkepung di tengah arna sama sekali tidak melakukan gerakan apapun Tapi ketika para jago mulai gelisah dan cemas itulah Mendadak dari balik bayangan kupu-kupu yang menyelimuti angkasa menyembul keluar segulung cahaya putih yang tajam bagaikan sinar surya Cahaya tadi menerjang tiga kaki ke tengah udara lalu berubah menjadi segulung hujan pedang yang menyebar ke sekeliling arna Dalam waktu singkat terlihatlah hawa pedang yang mengerikan hati menyebar ke seluruh arna Dalam lingkaran seluas sepuluh kaki Hawa pedang serasa membungkus setiap bayangan udara Sedang bayangan kupu-kupu yang semula menguasa yang kasa tahu-tahu hilang lenyap tak berbekas Tak lama kemudian terdengarlah suara benturan senjata yang memekikan telinga Lalu tak lama kemudian terdengar lagi tiga kali jeritan ngeri yang menyayat hati Sementara hawa pedang pun hilang lenyap tak berbekas sambil menghela nafas Para jago segera mengalihkan pandangan matanya ke tengah arna Bahkan si pelajar Rudin Ho Heng yang terluka di pahanya pun menyempatkan diri untuk melompat bangun Dan sambil menahan rasa sakit melongok ke dalam arna Menanti apa yang terjadi telah terpampang jelas di depan mata Meledaklah tepik sorak yang gegap gempita Sementara rasa tegang dan cemas hilang lenyap tak berbekas Ternyata hanya di dalam satu gebrakan saja Ketiga orang Tian Chun yang sangat lihai itu sudah menderita kekalahan total seorang Di antara mereka terpapas bahunya hingga tubuhnya terbelah menjadi dua Orang itu tewas seketika Sedangkan dua yang lain satu kehilangan kaki yang satu lagi terpapas lengannya Sementara itu KHO Beng yang berhasil meraih kemenangan masih berdiri termangu-mangu di arena Ilmu pedang bagus teriak pelajar Rudin sambil bersorak gembira Tapi kenapa kau bagaikan baru tersadar dari lamunan KHO Beng segera menjawab Baru untuk pertama kali ini Bo Ampue memergunakan jurus serangan tersebut Tak nyana kekuatan yang ditimbulkan begitu hebat Di lain pihak paras muka Dewi Inuntelah berubah menjadi pucat seperti mayat Ia tidak ambil peduli terhadap dua orang Tian Chun yang terluka parah itu Sambil menggigit bibir serunya kepada KHO Beng Ilmu silat apa yang kau pergunakan inilah ilmu pedang Tian Goan Hui Kiong Kiam Ilmu tersebut berasal dari kitab pusaka Tian Goan Buboh Separuh benar, separuh tidak Aku tidak memahami arti perkataanmu itu Seru Dewi Inuntelah sambil menggigit bibir sambil tertawa dingin KHO Beng berkata, kau tak usah memahami Sebab sejak sekarang sekalipun partai kupu-kupu masih hidup di dunia ini Aku tak akan memperkenankan kalian melakukan kejahatan lagi di dalam dunia persilatan Paling tidak aku mampu untuk mengendalikan sepak terjang kalian Bilakah sudah mampus KHO Beng agak tertegun Lalu katanya, sekalipun aku mati Pasti ada penerus yang bakal muncul sebagai pengendali sepak terjang partai kupu Kupu, setelah berhenti sejenak Kembali katanya, tapi aku dapat memberitahukan kepadamu Ilmu Tian Goan Hui Kiong Kiam Hoa tersebut berasal dari ilmu sakti yang tercantum di dalam kitab pusaka Tian Goan Buboh dikombinasikan dengan ilmu Williong Sin Kang Guruku Dua ilmu yang bergabung jadi satu menciptakan kepandayan baru mahadasyat Oleh sebab itu kalian semua jangan harap mampu mengendalikannya Dewi Inun segera mengawasi sekejap sekeliling tempat itu Mendadak jeritnya keras, cepat mundur sambil melompat ke depan Dia berusaha untuk melarikan diri ke bawah puncak bukit Namun kawanan jago perselatan yang masih segar cukup banyak jumlahnya di sana Go Chun Ki segera berseru, jangan lepaskan seorang pun di antara mereka Maka suatu pertarungan sengit pun segera berkobar kembali Dalam pada itu KHO Beng telah melejit ke udara dan mengejar ke arah Dewi Inun dengan kecepatan luar biasa Tak sampai belasan lompatan kemudian ia telah berhasil menghadang di depan lawannya Sadar kalau tak mungkin lolos Dewi Inun menghembuskan napas panjang dan segera menghentikan langkahnya Sambil tertawa dingin KHO Beng berkata Saat ini aku telah menguasai ilmu William Singkang Guruku Sekalipun kau dapat kabur sejauh 10 lip pun Aku masih tetap mampu untuk menyusulmu Kenapa kau tidak membunuhku Jerit Dewi Inun KHO Beng menggeleng Katanya, kita belum pernah bertarung Mengapa kau tidak berusaha melakukan perlawanan percuma Dewi Inun menghembuskan napas panjang Ilmu silatku tidak lebih hebat bila dibandingkan ketiga orang Tian Chun itu Buat apa aku mesti mencari penyakit buat diri sendiri jadi kau berniat menyerah? Jangan KHO Beng sambil tertawa dingin dengan cepat Dewi Inun menggelengkan kepalanya Partai Kupu-Kupu tak akan menyerah dengan begitu saja Paling tidak masih ada ayahku serta kawanan jago pilihan dari Partai Kupu-Kupu kami Biarpun kali ini kau unggul namun bukan berarti kau berhasil mengungguli kami secara keseluruhan Sambil tertawa dingin KHO Beng berkata Mungkin kau mesti tahu keadaan ayahmu yang mengenaskan Lengan kanannya telah kutung dan semangat hidupnya sudah runtuh Sekalipun dibantu oleh Leong Ho Asing pun suami istri Namun kemampuan mereka sudah hamat terbatas sekali Kekuatan seperti itu tak perlu dirisaukan lagi Kau, kau bohong seru Dewi Inun setelah tertegun sejenak Sungguh atau bohong tak lama lagi akan kau ketahui sendiri Aku segan banyak bicara lagi Kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya Tapi aku bersedia untuk mengajukan pembicaraan secara belak-belakan Katakanlah ucap Dewi Inun sambil menghela nafas setelah berpikir sebentar KHO Beng berkata Aku tak ingin berbuat kelewat batas Apalagi mendiang guruku pun sudah meninggalkan pesan Maka asalkan kau bersedia untuk bertobat Aku jamin partai kupu-kupu masih bisa melanjutkan hidupnya di dunia ini Apa syaratmu tanya Dewi Inun sambil menggigit bibir? Tentu saja harus membebaskan ciciku Dua orang dayangnya Kakek Tongkat Sakti serta Nonat Shing Dan kedua kau harus memujuk ayahmu Agar mengundurkan diri dari daratan Tionggoan Dan selama hidup tak boleh mempunyai ambisi lagi untuk menguasa jagad Hanya itu saja tanya Dewi Inun setelah berpikir sejenak Selain itu, orang tuaku sekalian 70 lembar jiwa tak dibiarkan mati secara siasaya Kau harus menunjukkan siapa yang telah menyaru sebagai Builo Jin di masa lalu Aku pun akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kitab pusaka Tionggoan Buboh kepada kalian Dewi Inun tertegun berapa saat tanpa berbicara Dengan suara keras KHO Beng segera membentak lagi Sesat dan lurus tak mungkin bisa hidup berdampingan Kecuali kau bersedia menerima syaratku tadi Kalau tidak partai kupu-kupu akan musnah untuk selamanya dari muka bumi Apakah semua perkataanmu itu muncul dari hari kecilmu yang jujur tanya Dewi Inun sambil menggigit bibir Bila Anda tak percaya, aku bersedia untuk mengangkat sumpah kata KHO Beng serius Akhirnya Dewi Inun menghembuskan napas panjang Baiklah, aku bersedia memenuhi tuntutanmu itu Jadi maksud Anda, KHO Beng sangat gembira Dengan wajah serius Dewi Inun segera berkata Bila kau tak percaya, aku pun bersedia mengangkat sumpah Tapi kau harus mengerti Hingga kini partai kupu-kupu belum menderita kekalahan total Aku masih mempunyai sandra yang bisa dipakai untuk mengancamu Aku pun mempunyai ayahku sebagai tulang tunggu Seandainya benar-benar terjadi pertarungan Siapa menang siapa kalah masih susah diramalkan Tapi aku setelah menghela napas panjang Agal emosi dan melanjutkan Mungkin aku telah dibuat terharu oleh sikapmu yang bersungguh-sungguh dan tulus hati Asal Anda bisa merasakan hal tersebut Aku merasa berterima kasih sekali Setelah berpikir sebentar Dewi Inun berkata lagi Kini encemu sekalian sudah ku pindah di dalam sebuah gua di belakang selat Pek Hang Sia Di depan gua tumbuh dua batang pohon siong Kau hendak pergi sendiri ataukah ku temani KHO Beng berpikir sebentar Lalu jawabnya, bagaimana kalau kau berangkat dulu Sedang aku akan segera menyusul ke sana Mengapa begitu percayakah kau kepadaku? Mengapa kau tidak segera berangkat ke sana? Kata Dewi Inun sambil tertawa Dengan wajah bersungguh-sungguh, KHO Beng berkata Bila aku tak percaya kepada Anda Tak mungkin aku akan mengajakmu untuk membicarakan persoalan ini Sedang aku Bagaimanapun juga aku harus meninggalkan pesan kepada para jago yang masih bertarung di atas bukit Ketahuilah banyak juga orang-orangmu yang masih terlibat dalam pertarungan AAAI Tak nyana persoalan seperti itu pun mendapat perhatian yang cukup besar darimu Baiklah, aku akan menunggumu di sana Kata Dewi Inun sambil menghela nafas panjang Tanpa menanti lagi, ia segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu KHO Beng bangkit berdiri Ketika melihat kentongan pertama telah menjelang tiba Buru-buru dia berangkat menuju ke atas puncak bukit Pertarungan di puncak bukit telah meredah Ternyata kecuali Dewi Inun serta tiga orang kiancun Biarpun yang lain terhitung juga jagoan lihai dari partai kupu-kupu Tapi karena ke satu, Dewi Inun telah melarikan diri Sehingga melemahkan semangat tempur mereka Kedua, para jago yang mengerubuti mereka adalah jago-jago kelas satu Maka akhirnya mereka berhasil diringkus semua Kedatangan KHO Beng di puncak bukit Segera disambut dengan gembira oleh para jago KHO saw hiap Ngo Cun Ki segera berseru dengan cemas Mana Dewi Inun atas petunjukku Dia telah bersedia untuk berdamai dengan kita Sahut Seng pemuda sambil tertawa Damai para jago dibuat tertegur dan berseru kaget Sambil tersenyum KHO Beng berkata Ya, peristiwa ini memang terpaksa harus diakhiri secara begini Secara ringkas dia pun menceritakan kembali pesan terakhir Dari guunya yang harus dilaksanakan Selesai mendengar penuturan itu Bu Ilojin segera berkata Seandainya Ken Cicu tidak sadar akan bahaya yang mengancam dunia persilatan Mungkin kita tak akan lolos dari bencana ini Ya, kalau dibicarakan kembali keputusan seperti ini memang pantas Tapi apakah Ui Sikong serahkan saja persoalan ini kepada Bu Ampue Akan Bu Ampue selesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya Tahukah kau siapa yang telah menyamar sebagai diriku dulu Sehingga mengakibatkan terjadinya peristiwa berdarah di perkampungan Hwi Im Cheng Bu Ampue sudah mendengarnya dari Dewi Inun Katanya orang itu adalah Liong Hoa Singkun Bu Ampue bersumpah tak akan melepaskan orang itu setelah berhenti sejenak kembali Ia berkata, tapi Ciciku dengan perannya sebagai kedele maut telah banyak membantai umat persilatan Apakah, Omi Tohutukas Fusian Sangjin dalam peristiwa ini pun kesalahan bukan terletak pada dirinya Sudah sewajarnya bila ia mengambil tindakan untuk membalas dendam tersebut Untung saja duduk persoalan telah menjadi jelas sekarang Sakit hati ini pun bisa dibereskan sebagaimana mestinya Kemudian setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu Katanya lebih jauh dengan suara dalam Serahkan saja penyelesaian masalah ini kepada aku Peristiwa yang sudah lewat Biarkan saja lewat Mulai saat ini setiap orang yang mempunyai dendam dengan encimu akan diimpaskan dan tak akan menuntutnya lagi Kalau begitu banyak terima kasih untuk kemurahan hati Loh Sian Su Terima kasih banyak untuk pengertian rekan-rekan persilatan semuanya Seru KHO Beng Seraya menjura serentak para jago berkata Seharusnya kami yang minta maaf kepada KHO Saw Hiap Serta mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya Andai kata bukan berkat perjuangan Saw Hiap Mungkin saat ini dunia persilatan telah menjadi dunia kekuasaan partai kupu-kupu Mendadak Fusian Sang Jin berkata Bukankah KHO Saw Hiap berada bersama-sama keturunan dari tiga dewa KHO Beng Mengangguk katanya Ketika Bu Ampuei bersama Tian Chiang Puei sekalian menyatroni gua pengikat cinta Hampir saja kami tewas oleh ledakan bahan peledak yang sengaja mereka persiapkan Dari situ pula kami mendapat tahu tentang rencana busuk mereka di sini Kebetulan Bu Ampuei bertemu dengan siang Tian Eng Chiang Puei dengan bantuan Raja Walinya kami pergi ke Xiaoling Pei Dari situ kami mendapat tahu Chiang Puei sekalian telah berangkat ke Selat Pek Hang Siah Aaai, sayang kedatangan ku toh tetap terlambat selangkah Akibatnya Chiang Puei sekalian harus menderita luka Aaai, untung saja kami semua tidak menderita luka yang terlalu parah Peristiwa semacam ini benar-benar merupakan suatu keuntungan di tengah ketidakberuntungan Tapi dimanakah siang Tian Eng itu ternyata para jago hanya mencurahkan perhatian pada pertarungan Dan melupakan kakek penunggang Raja Wali tadi Ketika dicari sekarang, bayangan kakek itu sudah tak nampak lagi sambil tersenyum KHA Obeng berkata, siang Tian Eng adalah seorang tokoh silat yang nenggan mencampuri urusan dunia perselatan Seandainya Tian dan Oh Chiang Puei tidak memohon secara bersungguh-sungguh mungkin dia belum tentu mau membantu Karena enggan tulut campur dalam urusan ke duniawian Tentu saja ia telah pergi dari sini sedari tadi Kemudian setelah berhenti sejenak katanya lagi seraya menjura Bo Am Puei hendak pergi dulu Harap Chiang Puei sekalian jangan marah Tio Bungkuk yang menderita luka paling ringan segera memburu ke depan Dan berkata sambil tertawa KHA Obeng, akhirnya aku berhasil juga menyaksikan hari yang dinanti-nantikan ini Sambil melelahkan air metel Terharu, KHA Obeng berbisik Kesemuanya ini adalah berkat bimbingan serta pendidikan dari Chiang Puei di masa lalu Tio Bungkuk tersenyum Kita tak usah membicarakan soal itu Ah 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 benar Perguruan SEM Bo Am Bun kini semakin merosot pamornya Namun ketua SEM Go An Bun justru merupakan orang yang telah melihara serta mendidikmu Kau, Bo Am Puei mengerti kata KHA Obeng cepat-cepat Begitu urusan di sini selesai Bo Am Puei segera akan menyambanginya sambil mengucapkan perasaan Terima kasihku, Tio Bungkuk menggut-manggut Katanya kemudian, C.E. Taihap terpengaruh ilmu susat Karenanya ia disekap di dalam kuil Siaulim Si untuk sementara waktu Biarlah menanti kesadaran pikirannya telah pulih kembali Dia baru kembali ke perkampungan Hwi Im Cheng Setelah berhenti sejenak tambahnya Kau tentu akan kembali ke perkampungan Hwi Im Cheng Bukan tentu saja, Bo Am Puei akan membangun kuburan yang lebih banyak bagi orang tuaku Begitu urusan di sini selesai Aku akan segera kembali ke perkampungan Hwi Im Cheng Kalau begitu selesaikan dulu persoalan yang penting Aku si Bungkuk tak akan mengganggumu lagi Baru saja KHA Obeng hendak berangkat Terdengar Ringo Cun Ki berseru Tunggu sebentar KHA Osau Hiap di sini Terdapat 24 orang anggota partai kupu-kupu Apa yang harus kita perbuat terhadap mereka? Harap KHA Osau Hiap memberi petunjuk Aku tak berani menerima ucapan tersebut Kalau toh perdamaian sudah disepakati Aku rasa sambil tertawang Ringo Cun Ki segera menyela Ya, aku sudah mengerti sekarang KHA Osau Hiap boleh berangkat KHA Obeng agak tertegun Namun ia toh meneruskan kembali perjalanannya menuju ke belakang selat Dari kejauhan KHA Obeng dapat melihat di antara dua batang pohon siang yang lebat terdapat sebuah gua besar Waktu itu Dewi Inun telah menanti di depan gua Dengan perasaan girang KHA Obeng segera berseru Sian Chu, taknya Nakau adalah orang yang pegang janji ketika masuk ke dalam gua Apa yang terlihat membuat hatinya terkejut bercampur girang Ternyata KHA O Yang Chiu, gue eh yang beserta kekek tongkat sakti dan cinsian kun sedang duduk di dalam gua itu Pertemuan ini benar-benar diliputi perasaan sedih bercampur gembira Saking tak tahannya KHA Obeng segera berpelukan erat dengan KHA O Yang Chiu dan menangis kegirangan Adikku Gumam KHA O Yang Chiu kemudian Semuanya ini memang kesalahanku, Cici, kau jangan berkata begitu Sekarang yaa, sekarang keadaan telah beres Kata KHA O Yang Chiu sambil menghela nafas Kau, buru-buru KHA O Beng menceritakan pengalamannya selama ini secara ringkas Sebagai akhir kata ia bilang Selain itu, masih ada satu hal lagi yang terpaksa kemohon maaf dari Cici Soal apa tanya KHA O Yang Chiu tertegun Karena didesak terus-menerus oleh Tian serta Oh Chiam Pue Eh, maka si Yauta telah, telah mengikat tali perkawinan dengan Beng Gichiu Adiku Ini kan berita gembira Untuk bergembira pun Cici merasa tak sempat Tapi belum habis perkataan itu diucapkan Mendadak Cien Sian Kun yang berada di sisinya telah roboh Tak sadarkan diri KHA O Beng jadi terkejut sekali Buru-buru dia menghampiri dan menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Kihai hiatnya, sambil mengerahkan tenaga murninya Dia berseru, nonat shing, nonat shing Pelan-pelan Cien Sian Kun mendusin kembali Namun air mat meleleh keluar membasai wajahnya Biar begitu dia memaksakan diri untuk tersenyum Katanya, ahaha, tak apa-apa Mungkin aku kelewat gembira Sambil tertawa getir Dewi In Un turut berkata pula Seharusnya akulah yang bersalah Selama ini berapa waktu kalian harus hidup dalam sekapan Hingga akibatnya badan kalian menjadi lemah sekali Tapi cairan racun yang mengendap dalam tubuh cicimu telah hilang lenyap sama sekali Ternyata selain kurus kering Orang-orang itu sama sekali tidak menunjuk gejala sakit Kakek tongkat sakti menghela nafas panjang Katanya pula Kesengsaraan yang ditentukan oleh takdir tak akan bisa dihindari oleh siapapun Bayangkan saja geriku ini Enak-enak hidup di tempat pengasinganku Justru datang ke daratan Tionggoan untuk merasakan penderitaan seperti ini Selama hidup Doampoe tak akan melupakan kebaikan Ciampoe buru-buru KHO Beng memberi hormat Kakek tongkat sakti segera tertawa terbahak-bahak Ha-ha-ha-ha-ha-ha itu cuma urusan kecil Anggap saja aku sedang melayani semedi menghadap dinding Tapi dengan terjadinya peristiwa ini Aku benar-benar akan mengundurkan diri dari dunia perselatan untuk selamanya Mendadak Bayangan manusia nampak berkelebat lewat Tau-tau Ui Sikong, Liong Hoa Sinkun dan Pekut Hujin telah menerjang masuk ke dalam gua Dengan sepasang meto berapi-api karena gusar Ui Sikong membentak keras Budak busuk bagus sekali perbuatan muswasana di dalam gua Seketika berubah menjadi tegang Di bawah petunjuk KHO Beng KHO yang ciu sekalian segera mengundurkan diri ke sudut gua Sebab kondisi badan mereka masih amat lemah dan hak kekatnya tidak memiliki kemampuan untuk melangsungkan pertempuran sambil menghela nafas Dewi Inun berkata Ayah sekarang sudah tiba saatnya bagi kita untuk membicarakan persoalan ini dengan pikiran dan hati dingin Apalagi yang bisa dibicarakan saat ini Seru Ui Sikong dengan kening berkerut Kau tahu, semua perbuatan yang telah kau lakukan selama ini hanya menimbulkan kepedihan hatiku saja Lengan kirinya kelihatan gemetar keras Mekanya berubah menjadi hijau kemerah-merahan Jelas kemarahan yang menyelimuti perasaan Ui Sikong telah mencapai pada puncaknya Tapi seperti juga karena belum lama sembuh dari lengan kanannya yang kutung Sementara itu Liong Hoa Sing pun suami istri hanya berdiri angkuh di depan gua Mereka tertawa dingin tiada hentinya Dengan perasaan sedih Dewi Inun berkata Ayah telah kehilangan sebuah lengan Sementara situasi yang kita hadapi pun makin lama semakin runyam Buat apa sih kita harus berambisi menguasai daratan Tionggoan Mengapa kita tidak pulang saja ke Hei Sim San dan melewatkan sisa hidup dalam kedamaian Serta kegembiraan anak durhaka umpat Ui Sikong makin naik darah Apakah kau lupa dengan dendam kesumat leluhurmu Dulu dendam sakit hati leluhur telah terjadi seabad berselang Padahal asal partai kupu-kupu dapat berdiri tegak di dalam dunia perselatan Hal ini sudah lebih dari cukup untuk kita Omong kosong bentak Ui Sikong semakin gusar Aku benar-benar benci kepadamu Kau anak durhaka pantasnya dibunuh sampai mampu saya kembali Dewi Inun mencoba untuk membujuk dengan suara lembut Kini KHO Beng telah berjanji akan mengembalikan kitab pusaka Tionggoan Buboh kepada kita Menurut pendapatku kalau urusan bisa disudahi lebih baik disudahi saja Bila kita lanjutkan pertarungan ini Maka kita lah yang nakal memperoleh hasil yang tragis Sepasang metu Ui Sikong berkilat-kilat memancarkan sinar tajam Tiba-tiba menggigit bibir dia tertawa dingin Serunya, heeh, 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 titik Sekarang aku sudah dapat menduga penyebabnya Rupanya kau sudah terpikat oleh ketampanan wajah bocah keparat itu bukan sehingga bersedia membantu pihaknya Anak berdebah, anak tak berbakti merah padam selembar wajah Dewi Inun Teriaknya keras-keras, ah, 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 kau Ui Sikong sama sekali tak berbicara lagi Sambil mengetarkan lengan tunggalnya dia melepaskan sebuah serangan dasyat ke arah KHO Beng Leong Hoa Sing pun serta Pekut Hu Jin tidak tinggal diam Serem tak mereka berdua dengan empat telapak tangannya melepaskan empat gulung tenaga pukulan yang diasyat Gasingan angin pukulan yang amat keras kedengaran makin menusuk pendengaran lagi di dalam gua tersebut KHO Beng tidak mencoba untuk menghindar dengan keras lawan keras ya sambut datangnya serangan itu Belah am di tengah benturan yang sangat keras, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur dua langkah ke belakang KHO Beng merasakan isi perutnya mengalami goncangan keras, darah segar segera menyembur keluar dari mulutnya Sebaliknya Ui Sikong maupun Leong Hoa Sing pun suami istri berdiri pula dengan wajah pucat seperti mayat Napas mereka kedengaran terengah-engah KHO Yang Ciu maupun Cinsian kun segera menjerit kaget, namun baru saja bangkit berdiri mereka segera tertunduk kembali Karena mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk membantu setelah menghembuskan napas panjang Sambil menggigit bibir KHO Beng meloloskan pedangnya dari sarung dalam waktu singkat Ia telah melancarkan tiga buah serangan berantai mengancam tubuh Leong Hoa Sing pun maupun Pekut Hu Jin Dalam keadaan demikian, Leong Hoa Sing pun tak berani berayal Ia segera meloloskan kipas bertulang besinya, sedangkan Pekut Hu Jin menggunakan sekerat tulang tengkora kepala sebagai senjatanya Walaupun isi perut KHO Beng telah menderita luka, namun dengan dasar tenaga dalamnya yang sempurna Ditambah desakan rasa dendamnya yang berkobar-kobar, pemuda itu memainkan pedangnya sedemikian rupa sehingga terciptalah rangkaian cahaya dingin yang menggidikan hati Tiga gebrakan kemudian Leong Hoa Sing pun serta Pekut Hu Jin telah terdesak ke sudut gua, nampaknya tidak sampai lima gebrakan lagi mereka berdua pasti akan menderita kekalahan total Mendadak Ui Sikong mengayunkan tangan tunggalnya sambil melancarkan serangan kembali Namun serangan yang dilancarkan kali ini bukan ditujukan kepada KHO Beng melainkan langsung menyikat tubuh Leong Hoa Sing kun Mimpi pun Leong Hoa Sing kun tidak menyangka kalau rekannya bakal berbalik menyerang tubuhnya Tak ampun lagi tubuhnya segera terhajar secara telak, diiringi jeritan kesakitan tubuhnya segera roboh terkapar di atas tanah Walaupun KHO Beng merasa peristiwa ini sama sekali di luar dugaan, namun gerak rangan pedangnya sama sekali tak berhenti Dia langsung menusup Pekut Hu Jin dengan sebuah tusukan kilat Kembali terdengar jeritan ngeri yang menyayat hati, dua orang suami istri itu sama-sama tergeletak di atas tanah dalam keadaan terluka parah Sambil menggertak gigi menahan diri KHO Beng segera berseru, cici inilah orang yang telah menyaru sebagai Builo Jin pada 18 tahun berselang Dia pula musuh besar sebenarnya dari keluarga KHO kita Cahaya tajam berkilau berulang kali disusul percikan darah segar menyembur kemana-mana Tahu-tahu tubuh Liong Ho Asing pun suami istri sudah terpapas pinggangnya putus menjadi empat bagian suatu kematian yang mengerikan selesai membunuh musuh besarnya Pelan-pelan KHO Beng menarik kembali pedangnya lalu sambil berpaling ke arah Ui Sikong tegurnya Mengapa secara tiba? Tiba kau berubah pendirian Ui Sikong menghembuskan napas panjang Aku merasa agak menyesal, maka, tapi di saat KHO Beng sama sekali tidak siap suatu gebrakan secepat sambaran metir Ia langsung menotok jalan darah Tem Tiong Hiat di tubuh anak muda tersebut Begitu jalan darahnya tertotok otomatis KHO Beng kehilangan sama sekali segenap kekuatannya untuk melawan dalam keadaan begini Terpaksa dia hanya bisa memejamkan matis sambil menggigit bibir Kekek tongkat sakti, KHO Yang Ciu dan Cinsian Kun sekalian berniat memberi bantuan Namun kesatu, tenaga dalam mereka belum pulih kembali Kedua, keadaan tak memberi kesempatan bagi mereka untuk berbuat demikian Terpaksa mereka cuma bisa mengawasi peristiwa tersebut dengan metel Terbelalak sambil tertawa angkuh UI Sikong segera berkata, KHO Beng, bila aku tak membunuh Liong Hoa Sing Kun, akhirnya dia pun pasti akan tewas di tanganmu Sebaliknya bila aku membunuhnya maka akan terciptalah kesempatan baik bagiku untuk membunuhmu Tentunya keadaan tersebut tidak pernah kau duga bukan sambil menggigit bibir KHO Beng membungkam Dalam seribu bahasa setelah mengawasi sekejap sekeliling tempat itu Kembali UI Sikong membentak Kini lengan kananku telah kutung, putrit kandungku telah berhianat Tapi masih untung aku dapat membunuhmu hari ini, hitung Hitung dapat juga kulampiaskan rasa benciku selama ini Ayah, kau harus berpikir tiga kali dulu sebelum berbuat Teriak Dewi Inun Anak Durhaka teriak UI Sikong keras-keras Biarpun hanya mengandalkan sebuah lengan tunggal Aku masih tetap akan malang melintang di kolong langit dan membangun kerajaanku Akanku bangun kembali partai kupu-kupu untuk membalaskan sakit hati leluhurku Kemudian setelah berhenti sejenak, teriaknya keras-keras KHO Beng, kau pun harus segera berangkat lengan tunggalnya Yang segera diayunkan melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan Bela am terdengar suara benturan keras mengema di udara Di susu semburan darah segar menodai seluruh permukaan gua Sesosok tubuh segera toboh terkapar si atas tanah Namun yang roboh bukan KHO Beng, sebaliknya adalah UI Sikong sendiri Tampak Dewi Inun memburu ke muka dengan langkah lebar Teriaknya sambil menangis, ayah, ayah ternyata di saat yang amat kritis itulah Dewi Inun telah melepaskan sebuah pukulan yang persis menghantam Ungung UI Sikong serangan tersebut dilancarkan dengan menggunakan ilmu Tian Goan Eng Yang dipelajarinya dari kitab pusaka Tian Tian Bu Boh Tak heran kalau UI Sikong tewas seketika itu juga Sementara itu KHO Beng dibuat termangu-mangu Dia sama sekali tak menyangka kalau Dewi Inun dapat berubah secepat ini Dia lebih tak menyangka kalau perempuan tersebut akan membunuh ayahnya sendiri Untuk beberapa saat dia malah dibikin bingung Harus menghiburkah atau berpeluk tangan saja Sementara dia masih merasa serba salah terdengar suara hiruk pikut manusia bergema di luar gua Disusul munculnya serombongan manusia Ternyata sebagai orang pertama adalah Tian Chun Yang Oh Kui Sem serta Beng Gichu dan Xiao Wan sedang di belakangnya mengikuti kawanan jago perselatan yang dipimpin Fuxian Sang Jin Begitu berselah dengan KHO Beng, paras muka Beng Gichu yang pucat Tia segera berubah menjadi merah dengan napas terengah-engah Serunya, engkoh Beng, kau tidak apa-apa bukan masih mendingan sahut KHO Beng sambil tertawa getir Tian Chun Yang segera menimbrung sambil tertawa terbahak-bahak Ha 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 Rupanya kami berdua sudah ketinggalan barisan, urusan di sini telah selesai semua Kita baru tiba di sini, wa ah Bakal menganggur nih, siapa bilang menganggur Paling tidak kita toh mesti merayakan pesta perkawinan keponakan kita Sambung Oh Kui Sem sambil tertawa pula Merah jengah selembar wajah Beng Gichu Segera omelnya, empek Oh Masa di hadapan begini banyak orang pun kau masih bergurau Hati-hati kalau aku mengambek lo Kembali Oh Kui Sem tertawa bergelak Baik, baik tak akan menggoda lagi Apakah urusan di sini telah selesai Sambil berkata dia segera melongo ke dalam gua Tampak kakek tongkat sakti berjalan keluar dari gua Sambil berseru Saudara Chun Yang Kita bertemu lagi ternyata Antara kakek tongkat sakti dengan Tian Chun Yang memang bersahabat Tak heran kalau pertemuan ini memlibatkan mereka Maka dalam pembicaraan yang akrab Sementara itu KHO Beng telah berjalan menuju ke hadapan Tio Bungkuk Katanya kemudian Tio Chiampuwe, Boampuwe tak akan mencampuri urusan dunia persilatan lagi saat ini Aku hanya ingin mengajak ciciku untuk pulang ke Hui Im Cheng dan bersembah yang dihadapan orang tua kami Ya, memang sepantasnya begitu sahut Tio Bungkuk Kini dunia persilatan bakal tenteramu untuk sementara waktu Biarlah persoalan selanjutnya diselesaikan orang lain Tapi kau tak usah gelisah urusan ini dapat diserahkan kepada ketua Siaulingbei Fusian Sangjin Dia pasti akan memutus orang untuk menyelesaikannya Buru-buru KHO Beng hendak menjawab Fusian Sangjin telah menyongsong datang sambil berseru KHO Sau Hiap tak usah khawatir, aku bisa menyelesaikan segala sesuatunya bagimu mendadak Terdengar suara lain berseru pula KHO Sau Hiap hampir saja aku tak bisa menyusul kemari untuk menyampaikan selamat kepada Sau Hiap Ketika KHO Beng berpaling dan mengetahui siapakah orang itu Kontan saja darah yang mengalir dalam tubuhnya serasa mendidih Hawa amarah langsung menyelimuti seluruh wajahnya Ternyata orang itu adalah Liong Kiong Sencu Kiong Cheng San dari Telaga Tong Ting Sambil tertawa dingin KHO Beng berkata Oh, rupanya Kiong Tai Hiap entah karena persoalan apa anda datang kemari Setelah tertawa nyaring, Kiong Cheng San berkata Selama ini aku selalu merasa tak tentram gara-gara persoalan Li Sem Berkat kemurahan hati Sau Hiap yang tak akan memperpanjang persoalan itu Aku makin tak tentram lagi Maka sewaktu menerima surat undangan dari Fuxian Sang Jin Aku segera datang kemari untuk membantumu Sayang undangan tersebut terlambat ku terima hampir dua hari lamanya Karena itu tak sempat menghadiri pertemuan di Siaulim Si Meski begitu aku masih sempat juga datang kemari untuk menyampaikan selamat kepadamu Memang bila kita berbicara yang sesungguhnya KHO Sau Hiap memang jagoan nomor wahid di kolong langit Aku tak berani menerima pujian itu Jenge KHO Beng sambil tertawa dingin Kemudian dengan wajah berubah sedingin es Dia berkata lebih jauh Persoalan mengenai Li Sem memang tak perlu diungkit lagi Tapi bagaimana dengan persoalan tiga bersaudara Kim HMM, aku tak bisa membiarkan persoalan ini selesai dengan begitu saja Berubah hebat wajah KHO Cheng San setelah mendengar ucapan ini Butiran teluh dingin segera bercucuran keluar membasai wajahnya Namun dia masih mencoba untuk tertawa paksa Katanya, aku sama sekali tidak mengerti apa yang KHO Sau Hiap maksudkan Apa sangkut prautnya antara tiga bersaudara Kim dengan deriku Sementara itu seluruh jago telah mengalihkan perhatiannya ke wajah KHO Beng Mereka memperhatikan pembicaraannya dengan Kiong Cheng San secara bersungguh-sungguh Itulah sebabnya suasana di sekitar sana menjadi hening sekali Dengan perasaan emosi yang meluap-luap KHO Beng KHO Cheng San segera menceritakan kembali peristiwa berdarah di dalam gua di belakang bukit KHO Cheng San mendengar penuturan itu berubah hebat wajah para jago Serem tak mereka berpaling dan mengawasi Kiong Cheng San dengan penuh hamarah Menyaksikan keadaan ini, Kiong Cheng San segera menghela napas panjang Tiba-tiba dia mengayunkan tangan untuk menghajar ubun-ubun sendiri Belakang mayatnya segera roboh terkapar di atas tanah Sampai lama sekali KHO Beng berdiri termanggu-manggu Akhirnya ia berpaling ke arah pelajar Rudin Hong Heng dan berkata Apakah Ciam Pueh hendak pergi ke Siaulim Si sambil tertawa pelajar Rudin berkata Tak usah kau katakan lagi, aku sudah memahami maksudmu Tentu akanku usir pergi ke empat budak asing tersebut Begitu urusan selesai aku pun akan segera berangkat ke Hwi Im Cheng untuk menikmati arah kegeranganmu Kemudian setelah berhenti sejenak terusnya, kau tahu Kami telah berunding di saat kau kawin dengan Nona Beng Maka tujuh partai sekalian akan bersama-sama menyelenggarakan testa tersebut bagimu Waa sampai waktunya suasana tentu amat gembira Bu Ampueh tak berani menerimanya buru-buru KHO Beng berseru dengan wajah bersemu merah Dengan wajah tersipu-sipu ia mengundurkan diri dari situ diiringi gelap tertawa si pelajar Rudin Kebetulan KHO Yang Ciu pun sedang pamitan kepada para jago Sebenarnya KHO Beng hendak ikut berpamitan Tapi teringat akan Dewi Inun yang masih menangis sedih dia menjadi turut beribah hati Ia tak tahu apa yang harus dikatakan kepada perempuan itu Masih ada lagi masalah kitab pusaka Tian Goan Bubo Tapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu Ternyata masalah pelik itu telah terselesaikan dengan sendirinya Tampak Dewi Inun berjalan mendekat bersama Bu Ilojin yang belum sembuh dari luka dalamnya Terdengar Bu Ilojin berkata sambil tertawa tergelak KHO Beng, urusan di dunia ini memang demikian tak disangka Dengan susah payah bahkan mempertaruhkan jiwa kucuri kitab pusaka Tian Goan Bubo tersebut Sampai akhirnya kitab itu harus ku kembalikan sendiri kepada pemiliknya Buru-buru KHO Beng menyahut Selama ini aku memang banyak ganggu kau orang tua Semoga Sian Ciu bisa baik-baik menjaga diri Buru-buru Dewi Inun balas memberi hormat sambil tertawa kembali Bu Ilojin berkata Akulah yang menyebabkan terjadinya semua peristiwa ini Sudah sepantasnya kalau aku juga yang menyelesaikannya KHO Beng mungkin aku tak sempat lagi untuk mencicipi arak kegiranganmu Selesai upacara perkawinan datanglah ke Bukit Song Soat Gaiku A-a-a-ai sebab aku sudah tak ingin mencampuri urusan ke duniawian lagi Sementara KHO Beng masih ragu-ragu Bu Ilojin serta Dewi Inun telah pergi meninggalkan tempat itu tanpa berpaling lagi Lama, lama sekali dia termenung Akhirnya ia baru terkejut setelah bahunya ditepuk orang secara tiba-tiba sewaktu berpaling Tampak cicinya KHO Yang Ciu telah berdiri di situ Sementara di belakangnya berdiri berjajar Beng Gi Ciu, Xin Xiang Kun, Bu E. Hyang, Xia Hong serta Siawan Terdengar KHO Yang Ciu berkata Mari kita berangkat duluan Toh tak lama kemudian para jago akan berkumpul lagi di perkampungan Hui Im Cheng Sekarang kau tak usah berpamitan dulu dengan mereka setibanya di rumah Pertama kita harus membereskan dulu kuburan kedua orang tua kita Setelah itu kita siapkan testa perkawinanmu Belum lagi KHO Beng sempat berbicara Terdengar KHO Yang Ciu berkata lebih jauh Aku telah mengatur segala sesuatunya bagaimu Nona Beng dan Nona Chin akan menjadi istrimu bersama-sama Menurut urutan usia maka mereka akan menempati urutan sesuai dengan umur masing-masing Adik Beng aku lihat nasibmu memang amat mujur KHO Beng menjadi terkejut sekali Segera teriaknya, ini-ini Sambil tertawa KHO Yang Ciu berkata lagi Akulah yang mengaturkan segala sesuatunya bagimu Nah kedua orang iparku saja telah setuju Masa kau masih akan menjual mahal Sambil berseru Ia segera menarik tangannya dan berialu dari situ Di belakang mereka menyusul Beng Giu, Shin Sian Kun dan sekalian Dayang Berapa waktu kemudian Pesta perkawinan pun diselenggarakan di perkampungan Hwi Im Cheng dengan amat meriah Sejak itu KHO Beng hidup penuh kedamaian bersama kedua orang istrinya Dan sampai disini pula kisah cerita ini Tamat